Perang Karabah II Tanggal 27 September-10 November 2020, antara Armenia dan Azerbaijan berlangsung selama 44 hari. Namun, konflik itu menyebabkan perubahan besar dalam politik Kaukasia Selatan, yang akan membentuk masa depan wilayah tersebut di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Perang tersebut tidak hanya mengakhiri pendudukan tiga dekade atas 20 persen wilayah Azerbaijan oleh Armenia, menurut opini Fasif Huseinov di Resia Review, tetapi juga menghadirkan Turki sebagai kekuatan penyeimbang ke kawasan yang secara tradisional berada di bawah dominasi politik Rusia. Perang tersebut juga merupakan kesempatan uji coba bagi aliansi dan kemitraan strategis yang telah dibangun oleh kedua pihak yang bertikai selama tiga dekade terakhir sebelum perang. Tidak seperti Azerbaijan yang bukan anggota aliansi militer, Armenia memasuki perang selama 44 hari dalam aliansi yang diformalkan dan dilembagakan dengan Rusia di bawah payung Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, CSTO. Bagi Armenia, kemitraan militer dengan Rusia merupakan sumber utama optimisme untuk superioritas dalam setiap konfrontasi bersenjata dengan Azerbaijan, karena Armenia yakin Azerbaijan tidak akan berani melawan Rusia secara militer. Namun, kurang dari tiga bulan sebelum meletusnya perang 44 hari, Armenia telah memprovokasi eskalasi bersenjata di sepanjang perbatasan negara yang melintasi wilayah Tofus Azerbaijan dan Tawus Armenia pada pertengahan Juli tahun 2020. Serangan mendadak Armenia di perbatasannya dengan Azerbaijan, yaitu bukan pada garis kontak di sekitar wilayah bekas pendudukan Azerbaijan secara luas, ditafsirkan sebagai niat Armenia untuk menarik Rusia secara lebih luas dalam konfliknya dengan Azerbaijan. Armenia rupanya berharap CSTO akan mendukung Armenia dan mendukung perangnya melawan Azerbaijan, karena piagam organisasi tersebut menyatakan prinsip serangan terhadap seseorang dianggap sebagai serangan terhadap semua. Untuk mencapai tujuan ini, Armenia dengan cepat meskipun tidak berhasil mendorong sesi khusus CSTO yang tidak didukung oleh anggota lain, karena sekretariat aliansi menyatakan hal itu tidak akan berlangsung. Eskalasi Tofus diikuti dengan persenjataan cepat Armenia dan militerisasi masyarakatnya. Beberapa pekan sebelum perang 44 hari, Azerbaijan khawatir terhadap serangkaian pengiriman militer dari Rusia ke Armenia melalui rute tidak langsung melalui wilayah udara Turkmenistan dan Iran karena rute yang lebih pendek melalui Georgia tidak tersedia karena penolakan Georgia untuk menyediakan saluran untuk pasokan ini. Azerbaijan juga membantah klarifikasi Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigu yang dengan tidak meyakinkan mencatat bahwa pengiriman ke Armenia sebenarnya berisi bahan bangunan untuk pangkalan militer Rusia di Gyumri, Armenia. Terlepas dari pengiriman militer ini sebelum dan, menurut beberapa laporan, selama perang, Rusia menolak untuk melibatkan CSTO ke dalam perang Armenia melawan Azerbaijan dengan alasan fakta bahwa medan pertempuran bukanlah bagian dari wilayah Armenia dan sebagai hal tersebut tidak berada di bawah yurisdik CSTO. Rusia bertahan pada posisi ini, terlepas dari banyak upaya para pemimpin Armenia untuk memicu prinsip keamanan kolektif aliansi. Vasif Husaynov berpendapat di Resia Review, hal itu memungkinkan Rusia untuk memainkan peran mediasi kritis antara pihak-pihak yang bertikai dan membantu mereka mencapai kesepakatan dalam kesepakatan yang mengakhiri perang. Perjanjian Gencatan Senjata Trilateral yang ditengahi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin meminta Armenia untuk menarik diri dari sisa wilayah Azerbaijan yang belum dibebaskan oleh Azerbaijan selama perang, membawa misi penjaga perdamaian Rusia ke wilayah Nagorno-Karabakh dan mendirikan pusat pemantauan gencatan senjata yang dipimpin bersama oleh Rusia dan Turki. Kesepakatan itu juga menyerukan pemblokiran jalur transportasi dan komunikasi regional yang telah diblokir setelah Perang Karabakh pertama pada awal 1990-an. Menjadi tuan rumah KTT pertama para pemimpin Azerbaijan dan Armenia pada tanggal 11 Januari 2021, Rusia menegaskan kembali dukungannya terhadap kesepakatan gencatan senjata. Rusia lantas meminta kedua pihak untuk sepenuhnya melaksanakan klausulnya dan mengatur rencana kerja untuk implementasi kesepakatan pembukaan jaringan transportasi regional. Semua perkembangan tersebut, terlepas dari skandal sporadis terkait dengan aktivitas pasukan penjaga perdamaian Rusia di wilayah Nagorno-Karabakh, hal itu menciptakan kesan bahwa Rusia mungkin memainkan peran sebagai perantara yang jujur serta membantu Armenia dan Azerbaijan untuk secara damai menyelesaikan masalah yang masih diperebutkan mengenai agenda mereka. Konfirmasi baru-baru ini tentang penggunaan rudal Iskander M buatan Rusia terhadap Azerbaijan selama Perang Karabakh II, justru sebaliknya. Hal itu menghidupkan kembali sentimen anti-Rusia lama dalam masyarakat Azerbaijan serta menyebabkan ketidakpastian dalam hubungan resmi antara Azerbaijan dan Rusia. Pada tanggal 2 April 2021, Badan Pekerjaan Ranjau Republik Azerbaijan, ANAMA, melaporkan penemuan sisa-sisa rudal Iskander M, yang juga dikenal sebagai SS-26 Stone dalam nama pelaporan NATO, di Susya, kota di wilayah Nagorno-Karabakh yang dibebaskan oleh Angkatan Bersenjata Azerbaijan selama perang musim gugur lalu. Temuan tersebut, karena fakta bahwa Iskander M dengan jangkauan maksimum 500 km dianggap hanya untuk tentara Rusia, dilarang untuk diekspor berdasarkan perjanjian internasional, dan hanya versi ekspor rudal yang disebut Iskander E yang terdaftar di gudang senjata Armenia, memicu protes keras di Azerbaijan. Perdebatan tentang penggunaan rudal sebenarnya telah dimulai lebih awal, sesaat setelah berakhirnya perang 44 hari pada November 2020, ketika mantan Panglima Militer Armenia Kolonel Jendral Movsus Hakobian menyatakan, rudal Iskander digunakan selama perang, tetapi menolak memberikan rinciannya. Hal itu dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan pada tanggal 23 Februari 2021. Menanggapi tuduhan mantan Presiden Armenia Serge Sargshan yang bertanya mengapa rudal balistik tidak diluncurkan terhadap Azerbaijan selama perang karena akan memiringkan keseimbangan untuk mendukung Armenia, Pashinyan mengakui penggunaan Iskander tetapi menyayangkan hanya 10 persen rudal yang meledak. Pernyataannya yang menghina tentang produk militer terkenal Rusia membuat marah para pemimpin tentara Armenia serta komunitas ahli dan politik Rusia. Menghadapi ancaman kudeta militer dan keberatan Rusia, kantor Pashinyan kemudian menarik kembali pernyataannya yang mengatakan sang PM telah salah informasi, menambahkan bahwa tidak diragukan lagi senjata Rusia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Pada tanggal 26 Februari 2021, tiga hari setelah pernyataan Pashinyan tentang penggunaan rudal Iskander selama perang, Presiden Ilham Aliyev dari Azerbaijan menyatakan bahwa pihak Azerbaijan tidak memiliki bukti bahwa rudal telah digunakan untuk melawan Azerbaijan selama perang. Namun, temuan ANAMA telah mengubah pikiran Aliyev. Mengomentari temuan pada tanggal 12 April, Presiden Aliyev berbicara kepada pimpinan Rusia meminta penjelasan bagaimana rudal Iskander M yang tidak dapat diimpor Armenia ditembakkan ke Azerbaijan. Menurutnya, dia sudah membicarakan hal ini dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara Kementerian Pertahanan Azerbaijan telah mengirimkan permintaan dengan materi video dan foto yang mengonfirmasi penggunaan Iskander M ke pihak Rusia, Azerbaijan dilaporkan tidak menerima penjelasan apapun dari Rusia. Penolakan Rusia atas berita tentang pengerahan rudal Iskander M oleh Armenia selama perang Nagorno-Karabakh menimbulkan keheranan bagi Azerbaijan. Bagi Presiden Aliyev, hal itu menimbulkan pertanyaan apakah Rusia mengontrol gudang militer di Armenia. Pasinian adalah Perdana Menteri Armenia. Dia bilang kami, Armenia menggunakan rudal ini. Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan mereka tidak menggunakannya. Apa artinya? Apakah ini berarti Kementerian Pertahanan Rusia mengontrol Kementerian Pertahanan Armenia? Tanya Aliyev selama konferensi internasional di Baku. Menurut argumen Fasif Huseinov di Eresia Review, keseimbangan genting yang dipertahankan Azerbaijan dengan negara tetangganya di utara ditantang oleh dukungan militer berkelanjutan Rusia untuk Armenia serta modernisasi tentara Armenia yang didukung Rusia. Dalam konferensi persnya dengan perwakilan media asing dan lokal pada akhir Februari tahun 2021, Presiden Aliyev menggarisbawahi kemungkinan dampak dari proses itu yang menyatakan bahwa penyediaan senjata seperti rudal Iskandar ke Armenia tidak membantu stabilitas di Kaukasia Selatan. Dia juga memperingatkan penolakannya atas dukungan eksternal untuk memodernisasi tentara Armenia dengan menyatakan, pihak Rusia mengaku siap untuk memodernisasi angkatan bersenjata Armenia. Namun jika kita berbicara tentang perdamaian abadi, apakah itu layak dilakukan? Tanyanya secara retoris. Bagi Azerbaijan, sebagai penjamin gencatan senjata dan pengaturan regional pasca perang, Rusia harus menargetkan diskalasi di kawasan tersebut dan membantu pelaksanaan inisiatif pembangunan perdamaian seperti pembukaan kembali transportasi regional dan saluran komunikasi antara Armenia dan Azerbaijan. Oleh karena itu, Vasif Huseinov menyimpulkan di Resia Review, langkah ke arah yang berlawanan, seperti peningkatan pasukan Armenia dan pasokan militernya ke Armenia oleh Rusia, menyebabkan kecemasan Azerbaijan, dan menimbulkan banyak pertanyaan tentang masa depan hubungan Rusia-Azerbaijan.